Ini sudah umum atau sudah biasa digunakan oleh petanak-petanak besar untuk menghilangkan stres atau mencegah stres atau apa namanya, mempercepat proses kesembuhan karena stres kayak gitu. Itu diberikan selama 3 hari berturut-turut, baik melalui dicampur sama pakan atau sama air minum atau dicetok seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 sampai mau sapi dia kan selalu bareng sama induknya nyusu sama induknya kemana-mana sama induknya seperti itu, ketika cempe-cempe ini, dia dipisah sama induknya, dia akan mengalami yang namanya stres stres karena pemisahan karena kan domba sendiri kan sifatnya kan komunal atau koloni, dia suka bergerombol, ketika dia dipisah dia pasti mengalami stres stres pada penyapihan juga bisa terjadi karena dari yang awalnya makan, minum susu ya, minum susu setiap hari kemudian tiba-tiba ganti pakan keringan seperti itu, atau tiba-tiba ganti pakan yang nutrisinya rendah itu bisa menyebabkan stres stres kemudian terjadi malnutrisi seperti itu, nah bagaimana cara penanganannya seperti itu, jadi di kami ada di kami ada yang namanya Vita Booster Vita Booster sendiri adalah multivitamin lengkap multivitamin dosis tinggi yang isinya multivitamin A, D, E, K terus ada vitamin C juga ada vitamin D komplek selain itu juga ada elektrolit, ada karnitin juga seperti itu, disini banyak kandungan lengkap ya, ada mungkin ada sekitar 20-an lah macam-macam zat-zat yang dibutuhkan oleh ternak ketika dia mengalami stres kayak gitu nah, kapan sih kita harus memakai anti-stres lah atau kalau di protokami ada yang namanya Vita Booster ini kapan kira-kira diberikan nah, jadi ketika ternak baru masuk kandang nih apalagi ketika ternak kita kita buahnya kan kita nggak bisa lah memberikan suntikan-suntikan yang mungkin seluruh keseluruhan lah seperti itu kita bisa salah satunya dengan memberikan serbu Vita Booster ini atau anti-stres melalui dicampur air minum seperti itu jadi Vita Booster ini sudah umum atau sudah biasa digunakan oleh petanak-petanak besar untuk menghilangkan stres atau mencegah stres atau apa namanya mempercepat proses kesembuhan karena stres kayak gitu itu diberikan selama 3 hari berturut-turut baik melalui dicampur sama pakan atau sama air minum atau dicekok seperti itu oh iya teman-teman banyak ternak stres ya ternak stres itu kemudian karena terlalu lama kita tidak segera memberikan solusi atau memberikan treatment khusus biasanya ternak juga mengalami yang namanya head stress stress karena panas atau stress karena sakit infeksi seperti itu nah disini kita juga ada produk yang namanya beefstop jadi beefstop ini isi kandungannya adalah paracetamol ya paracetamol terus soda kue sodium bicarbonate jadi soda kue ini apa pentingnya soda kue ini jadi ternak ketika dia tidak mau makan otomatis perutnya itu mengalami emah lah kayak gitu atau mengalami keasaman kayak gitu nah salah satu fungsi soda kue atau sodium bicarbonate itu bahasanya sebagai pengganti air liur yang instan seperti itu sehingga rumen atau perut ternak ini bisa netral lagi untuk pH-nya sehingga ternak bisa segera pulih seperti itu ada juga yang namanya karnitin disini karnitin berfungsi untuk memetabolisme lemak menjadi sumber energi jadi lemak-lemak yang ada di tubuh ternak baik di antara kulit dan daging atau di abdomen dia diubah diubah menjadi sumber energi instan lah seperti itu dengan bantuan salah satunya adalah karnitin sehingga apa namanya ternak meskipun bahasanya dia kurang dalam lemakannya untuk masa-masa stres dia tetap mendapatkan cukup energi selain itu di dipstop sendiri ada elektroliknya juga elektrolik dua elektrolik penting yaitu sodium chloride sama potasium chloride yang penting sekali untuk proses metabolisme yang ada di tubuh sehingga proses metabolisme yang bisa lancar dan juga ada vitamin C dan E vitamin C dan E kalau di manusia sudah umum biasa digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk meningkatkan kesehatan ketika di cuaca-cuaca perubahan-perubahan cuaca seperti ini kita biasanya minum vitamin C seperti itu atau vitamin E supaya kita tidak mudah terpapal oleh bakteri atau virus-virus yang berada di lingkungan kita seperti itu jadi kombinasi antara vitabuster dan beefstop diberikan melalui cekok jika ternaknya memang tidak nafsu makan atau tidak nafsu minum dan ketika dia nafsu minumnya bagus bisa dicampur melalui air minum seperti itu nah buat teman-teman semua yang misal ternaknya baru masuk kandang usahakan tidak langsung dicukur ya karena pencukuran juga salah satunya juga menyebabkan stres seperti itu jadi kita harus membiasakan dulu ternak berada di lingkungan kita atau di kandang yang sudah kita buat seperti itu dia nyaman dengan kandangnya dengan pakannya nyaman dengan air minumnya terus dengan sirkulasi udara yang ada di lingkungan kandang kita kemudian baru kita lakukan pencekuran seperti itu jadi pemberian suplemen entah beefstop atau vitabuster itu adalah salah satu statement support untuk pencegahan stress atau ketika dia stress dia dia segera sembuh seperti itu sehingga tenak-tenaknya tidak sampai terjadi sakit itu saja sharing dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like channel Gaper subscribe juga buat yang belum subscribe karena subscribe itu juga ya gratis dan teman-teman juga selalu mendapatkan notifikasi ketika ada tayangan terbaru seperti itu terus untuk masalah ternak baik untuk tentang nutrisi tentang bibit tentang kesehatan ternak silahkan konsultasikan kepada tim kami SD Ternak atau bisa komen di kolom komentar apa namanya kolom komentar dari video video kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati